Dino Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Tunggu benang dulu, Pak. Kalau nggak tenang, jangan salah dulu, Pak. Kalau nggak tenang, jangan ngomong dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Dan satu hal yang setelah ini tentunya kami juga tetap membantu menyidik untuk bisa memberikan apapun yang diperlukan ya. Tempat mungkin mungkin saya memberikan keterangan akni lebih jauh pada saat berhubungan acara for a satang, ataupun jika berbicara dapat lebih jauh sesuai keahlian kami dari potensi kami, baik itu di luar kesindahan maupun di dalam kesindahan lainnya. Informasi-informasi yang bisa kami, kami tadi sudah sampaikan secara berkata dengan analisa dan analisa dengan menggunakan dokter informasi yang terbaik dan kami miliki dan kami yakinkan bahwa seluruh masyarakat pada media dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami di sini bersifat independen tidak menggunakan dan tidak dihargai oleh apapun. Bisa diakinkan tidak ada tekanan-tekanan apapun bagaimana kami sehingga kami bisa bekerja secara leluasa dan bisa menyakinkan maksudnya dalam waktu 4 minggu ya, 4 minggu kurang sikit ya dari sejak kita otak ulang di bangun. Setelah kita pemeriksaan pun juga bisa berkerja dengan leluasa, tidak ada tekanan bagaimanapun, alhamdulillah waktunya juga bersabar untuk memberikan kelonggaran bagi kami ya, ke leluasaan untuk bisa memproses hasil yang kita melalui, jadi kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang terbaik. Mungkin begitu, ya. Banyak saat itu, Pak. Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan klasik, pada saat kita lakukan korupsi maupun dengan pemeriksaan penudang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, ya tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka untuk kekerasan sejata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapatkan semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang juga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keingkuan yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan sejata api pada tubuh korban. Seperti itu. Apa ada perbedaan, Pak, dari otopsi pertama, Pak? Perbedaan ini, Pak. Perbedaan, Pak, saya berhubungi pasaran. Perbedaan signifikan dari otopsi pertama itu apa, Pak? Jadi, apakah ada perbedaan atau tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama, ya, pada saat kita berbandingkan di sidang keadilan, dari pemulihan pertama yang akan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya, pasti, ya, ya, tentu gambaran luka itu masih akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini, kami masih bersyukur banyak-banyak bantuan dari Allah SWT, oleh Tuhan yang Mereka, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan tunjuk bahwa kabaran luka-luka yang kita tunjukkan bahwa itu masih cukup jelas. Sehingga kita ngalahin dulu lagi, saya berhubungi baik-baik saat setiap selamat menikmati saat, dari foto serta gambaran kabaran virus COVID. Kita bisa, masih bisa melihat ini bahwa luka-luka itu, bahwa luka-luka itu, luka tembak yang ada di luku korban itu masih di jelaskan. Sehingga kalau dikatakan bagaimana, apa-apa perbandingannya, antara orang-orang yang menurut juga buat, kita akan nanti kita sama-sama lihat di pengadilan, pada saat kita dihadir sebagai pemundikan pesaksian, dan semangat saya rasa dari para skim juga bisa melihat, mempersuat keyakinannya, dari hasil otopsi ulangan ini dengan otopsi yang pertama, bagaimana, apakah ada perbedaan atau tidak. yang jelas, kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini, luka-luka yang ada itu jelas, masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk, maupun ada yang sebagai luka tembak rumah. kita melihat bukan arah tembakan forensiknya, forensiknya tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuk ke anak lulu. Arah masuk ke anak lulu, kita lihat ada lima luka tembak masuk, dan empat luka tembak keluar. Seperti itu, dan itu memang bisa kita jelaskan, dari hasil kemeriksaan lain, termasuk kemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali, bagaimana arah masuk ke anak lulu itu, ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia, sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Jadi, kalau beberapa menembak, saya tidak bisa jawab, kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka luka yang ada itu tadi, ada lima luka tembak masuk, dan empat luka tembak keluar. Sesuai dengan teman-teman, sudah pada tahu ya, luka-luka tembaknya gimana saja, terus ada dua luka yang fatal, tentunya, ada dua luka yang fatal, di daerah Jakarta, dan di sana. Kita jadi gini, kita semua, apa yang didapatkan pada tubuh korban, untuk kita lihat, yang jelas, sudah dikembalikan pada tubuh korban, dan memang ada hal-hal yang, harus dilakukan, untuk mengerjakan adanya, kebocoran, atau apakah banyak luka-luka di tubuh korban, sehingga memang, yang jelas, tidak ada kebocorannya yang hilang, dan semua dikembalikan ke tubuh penjelasan. Maka kalau luka-luka 2 aja, dari mana pak? Duker kebocoran, ya itu jelas dari kocet ya? Jelas, jelas dari kocet yang ada, dari judi, apa yang ada itu, dua paham kocet. Dokter, dari 2 yang tadi itu, yang memakai kan yang mana dokter? Tidak ada kekerasan keempat lainnya, saya bisa pastikan di sini, dengan kebocoran kami, tidak ada kekerasan, selain merasa sejata api, dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan kepala. Kalau memarki badan itu, tidak ada perasaan lain, selain perasaan sejata. Kalau yang jari, yang jari, dokter, yang di jari. Yang di jari, yang di jari, dokter. Jadi kalau cara luka yang ada di tangan, itu memang, tadi memberikan anak-anak itu adalah alur pintasan dalam kulu ya, jadi kita tidak, apa namanya, luka bagaimana kalau anak-anak itu masuk ke dalam tubuh, dan kemudian keluar, keluar dan memakan lain, jari-nya pun lainnya, termasuk di jari-nya. Pak, kalau jari itu akibat luka, akibat tembakan apa gimana Pak? Kalau jarak tembak kami sudah tidak bisa melihat lagi ya, karena ciri-ciri luka yang kita temukan pada tubuh, pada kotoksik ke-2 ini, memang sudah luka-luka bentuknya sudah, pasti berasa sebelum panas kotoksik pertama, sudah dibersihkan dan segala macamnya, dan bentuk luka clean laser ataupun yang kita temukan pada luka tersebut juga, sudah tidak bisa kita, warnanya ataupun bentuknya sudah tidak sesuai lagi dengan yang asli. Nah sehingga, kita tidak bisa menentukan, atau memperkirakan sebagai luka tenor jarak jauh, atau jarak tekan, keciri-ciri luka yang ada di tubuh, sudah tidak bisa kita implementasi lagi, karena sudah tidak terang. Dok, tembak kami nanti pindahkan api itu pindahkan ya? Ya, kekerasan senjata api yang kita temukan itu. Bagaimana ditolongan otopsi tadi? Ya, itu tadi, semua setiap tindakan otopsi, organ organ itu pasti akan dikembalikan ke tubuhnya, namun memang harus ada, pasti ada pertimbangan-pertimbangan, baik itu misalnya, adanya bagian-bagian tubuh yang terbuka, sehingga pada saat jenazah itu akan di transportasikan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tubuhnya juga. Seperti itu. Jadi yang jelas kembalikan ke tubuh, namun memang ada yang dengan pertimbangan karir berasa akan di transportasikan, sehingga harus dilakukan beberapa pindahan, pindahan yang sebenarnya ditembakkan di tempat-tempat, dan tidak harus beateran di bawah itu. Dokter, dari tembakan di kepala dan di jadah, itu apakah ketahuan maksudnya sudah bisa diketahui, tembakan mana yang pertama kali diterima oleh Algarhum Indonesia? Ya, yang jelas, buka yang fatal itu. Jadi saat ini tentunya, sekalipun ada informasi yang bisa kami berbagi kepada masyarakat, namun ada informasi-informasi yang tentunya harus kami berjaga, karena itu bagian dari penyelitian yang saya berjaga. Lalu kami menampilkan ada lima luka tembak masuk, empat luka tembak keluar, sejauhnya yang fatal adalah dada dan kepala. Luka itu, ya? 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 Saat kita lakukan otopsi kedua ini, otopsi ulang ini, bentuk luka ini sudah tidak asli lagi ya, tidak sama memperiakuinya. Adanya pemusukan, ataupun adanya pemberian formali, ya, pengawatan jenasa itu, tentunya akan membuat bentuk luka itu mengalami perubahan, jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa tentukan laki seperti, tidak bisa se... Ternyata kalau kita otopsi pada jelasan yang fresh, namanya otopsi ulang, jadi ada keterbatasan, namun ini yang kita otopsi dan kita bisa sampaikan kepada masyarakat, dengan menggunakan keilmuan kita yang sebaik-baiknya dari forensik, bahwa memang, tukang usia itu betul, adalah kerasan tersejata api, dan tidakkan luka-luka lain, selain dikerasan tersejata api. itu yang menjadi fokus kami, untuk melakukan pemeriksaan, persoal informasi yang akan didapatkan juga dari keluarga, rakyat-rakyat, dan tempat-tempat itu, itulah yang kita lihat, dan memang sudah kita pastikan, baik secara makroskopik, dengan menggunakan pemeriksaan dengan cahaya forensik, serta dengan mikroskopik, Kalau itu bisa itu pasti kan tidak ada luka di sana. Dok, ini kan ada lima, berarti kan yang masuk, peluru masuk dan empat yang keluar. Dan saat itu gimana aja dok ya? Oh, mungkin itu nanti saya akan pasti akan lebih jelaskan, lebih jauh di sidang pengadilan. Nah, itu kalau misalnya lima, berarti 9 kali jembatan atau ada lukian di sana? Tidak, tentunya lima luka tendak masuk, bukan lima kali jembatan. Kalau secara forensik kita tentukan, kenapa? Itu empat yang seluarnya itu? Empat, ya berarti itu ada empat di luar. Pasti ada satri yang bersarang. Yang bersarangnya? Sesuai dengan trajektorinya, dari arah alurnya itu kita bisa tentukan ada yang bersarang di dalam tubuh. Dibagi langsung. Dibagi langsung. Mengapa? Yang bersarang tentu dari di selang belakang. Dibat selang belakang, itu yang bersarang. Berarti dia sampai keluar, itu sejarak-sejaraknya dekat kok. Saya tidak bisa, kita gini, dari pola luka, ciri-ciri luka yang kita lihat itu, kita tidak bisa lagi tentukan ini luka tendang jarak jauh, atau dekat, atau sangat dekat. Karena gambarannya sudah sama. Tidak ada ciri-ciri seperti peli api, ataupun itu, atau sudah tidak ada lagi. Sehingga kami juga sudah bilang, kami juga tidak bisa dikasih ini apakah jauh, dekat, atau sangat dekat. Itu adalah, yang jarinya itu adalah trajectory ya, alur lintasan anak luruh. Jelas sekali keluar-keluar dan mengenai jarinya. Jadi itu memang alur lintasan. Jadi kalau bahasa awalnya mungkin tersambar ya. Itu dua jari apa? Jadi ada dua ya, di dua, di klikin sama jari wanita. Kalau melindui diri apapun saya tidak tahu, tapi memang sesuai dengan, sesuai dengan analisa kami, terbaik arah lintasan anak luruh, itu juga memang sesuai dengan arah lintasannya. Juga keluar dari tubuh. Kukusan kukuri samut itu benar gak dok? Oh enggak, enggak ada kukuri samut. Tidak ada. Kalau kaya penegasan aja dong. Ya. Kalau kaya penegasannya aja dong, seperti apa kasusnya, seperti kejadian yang secara forensiknya, dari dokter sendiri yang dianalisa, apa dong? Ya itu tadi, saya penegasannya seperti ini, bahwa kita sudah lakukan pemeriksaan sebaik-baiknya terhadap tubuh, tubuh Brigadir Yosua. Dengan, dengan keilmuan forensik sebaik-baiknya, dengan semua pemeriksaan yang kita miliki, baik secara otopsi maupun pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan, hingga pemeriksaan mikroskopik. Semuanya tadi, kita sudah sampaikan dalam dokumennya, sudah kita berikan kepada Mbak Restri. Dan semoga ini bisa memperkuat, memberikan keyakinan untuk ini. Sebetulnya, luka-luka yang terjadi seperti apa, ada di mana saja, supaya tidak ada lagi kerabu-rabuan bagi penyidik tentang kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.